Oke, selamat jumpa kembali dalam tutorial saya Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana menentukan sumbu-sumbu sel primitif ada kristal dan ataupun sel primitif unit selnya Disini saya akan membuat sebuah ilustrasi berupa titik-titik disini Oke, saya ambil contoh disini Oke, seperti ini Ciri-ciri dari sel primitif seperti yang telah saya jelaskan pada materi sebelumnya yaitu sel primitif mempunyai ciri-ciri bahwa yaitu sebuah sel yang mempunyai luas atau volume terkecil sedangkan kebalikannya disebut sebagai sel konvensional Oke, jadi disini kita akan menentukan sumbu-sumbunya, sumbu sel primitif disini oke ini ke arah sini ops itu ke arah sini kemudian ke arah sini selanjutnya bisa juga dari sini ke arah sini oke bisa juga dari sini oke, disini oke atau sehingga bisa kita dapatkan bentuk oke ini ini mempunyai luas satuan terkecil oke luas satuan terkecil ya seperti halnya materi sebelumnya oke seperti ini sedangkan jika kita mendapati bentuk yang seperti ini oke kita pilih dulu oke seperti ini kita ulangi lagi oke ini merupakan hal primitif oke sedangkan ini tidak karena mempunyai bukan luasan volume luasan terkecil ya kalau luasan terkecil ini disini oke demikian ee cara mudah ini kita tentukan dulu ini cp atau cel primitif oke bisa tentukan ini cel primitif ini juga cel primitif cel primitif sedangkan ini adalah non cp dimana cp adalah cel primitif cel primitif oke demikian cara mudah menentukan cel primitif dan konvensional semoga bermanfaat sebelumnya jika anda belum subscribe jika anda ingin mengikuti tutorial terutama silahkan kunjungi channel saya disini kita bisa disini kemudian subscribe atau langganan disini tentunya anda harus login terlebih dahulu di akun youtube anda demikian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih